Oke rekan-rekan sekalian, yang pertama tentu ya bagi yang melaksanakan hari natal, kami mengucapkan selamat hari natal. Hari ini saya secara khusus didatangin oleh Marsikal Purawirawan Pak Hadi dalam rangka penugasan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Pak Hadi sebagai yang akan nanti melaksanakan dan memastikan kesuksesan pengelaran motor GP Mandalika tahun 2022. Pak Hadi menyampaikan atau mendiskusikan dengan saya beberapa hal untuk mensukseskan penyelenggaraan motor GP di sektor komunikasi dan informatika. Yang pertama tadi kami mendiskusikan bagaimana untuk menyiapkan infrastruktur TIK yang lebih memadai agar penyelenggaraan baik secara teknis untuk motor GPnya sendiri termasuk spektrum frekuensi untuk pedok ya. Yang masih dibutuhkan tambahannya dan hari ini dapat saya sampaikan kominfo menyiapkan tambahan spektrum frekuensi sebesar 4 MHz di frekuensi 400an. Sehingga nanti penyelenggaraan pertandingannya itu sendiri kompetisinya itu sendiri bisa berlangsung dengan baik. Yang kedua memastikan tersedianya jaringan tulang punggung telekomunikasi fiberoptik yang memadai untuk mendukung transmisi data dari Mandalika ke Indonesia dan ke dunia. Dan yang ketiga menyempurnakan telekomunikasi seluler. Tadi kami mendiskusikan bagaimana untuk melengkapi agar penyediaan bandwidth dan BTS dari operator seluler yang lebih baik. Di sana kebetulan ada dua operator yang besar yang beroperasi di Mandalika yaitu Telkomsel dan Excel. Nah saya sendiri sudah melakukan rapat dengan operator seluler di mana mereka juga sudah memastikan akan memberikan layanan telekomunikasi yang memadai pada saat penyelenggaraan motor GP. Namun tidak saja itu karena Mandalika juga kita harapkan akan ada multiplier efek bagi ekonomi masyarakat di lingkungan termasuk bagi penyelenggaraan homestay dibutuhkan juga tambahan kualitas layanan dari telekomunikasi untuk masyarakat. Nah kami sedang mendiskusikan nanti di koordinat atau desa-desa mana saja yang perlu ditambahkan untuk memperkuat sinyal penyelenggaraan telekomunikasinya. Jadi dua hal di bidang telekomunikasi. Yang pertama tadi untuk penyelenggaraan motor GP itu sendiri. Yang kedua layanan komunikasi bagi masyarakat untuk memastikan dapat dicapainya multiplier efek bagi ekonomi masyarakat di lingkungan di sana. Yang kedua adalah kesuksesan komunikasi publik untuk motor GP itu sendiri. Nah kominfo memberikan dukungan melalui dirjen IKP dalam kaitan dengan iklan layanan publik, talk show, komunikasi-komunikasi luar ruangan, advertising dan lain sebagainya untuk memberikan dukungan agar penyelenggaraan ini dapat berlangsung sukses. Saya berterima kasih kepada Pak Hadi yang memberikan informasi lapangan terkini. Atas dasar itu nanti kami menyiapkan sehingga nanti pre-event yang akan dilakukan di sana di pertengahan Februari bisa dilakukan sebagai uji coba kesiapan Indonesia di sisi telekomunikasi dan informatika untuk suksesnya penyelenggaraan motor GP. Kami juga mendiskusikan bagaimana menjaga ruang digital yang sehat. Ya termasuk tentu harapannya jangan sampai nanti motor GP ya diisi juga dengan hoax-hoax. Masih marilah kita isi kegiatan motor GP Indonesia ini, mandalika ini dengan informasi yang bermanfaat untuk menggerakkan generasi muda kita. Kita lebih ikut aktif di dalam mengambil bagian dalam motor GP apalagi motor GP ini adalah bagian dari kesukaan dan kegemaran generasi milenial. Itu berangkali dari saya, saya kesilakan Pak Hadi. Terima kasih rekan-rekan media sekalian dengan pengalaman penyelenggaraan WSBK November 2021 ini memberikan gambaran terkait dengan penyelenggaraan motor GP nanti bulan Maret tahun 2022. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi benar, jadi ada tiga hal yang sudah disampaikan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kita mempersiapkan motor GP 2022 nanti pada bulan Maret. Pada bulan Februari nanti tanggal 11 sampai tanggal 13 ada pramusim yang dilaksanakan, akan dihadiri 900 pembalap dan ofisial. Dan disitulah kita akan mensimulasi kekurangannya apa dalam penyelenggaraan Maret nanti supaya sukses. Sarana dan prasarana juga terus kita benahi diantaranya adalah membuka lima pintu masuk menuju Mandalika. Diantaranya adalah pintu pelabuhan, disana ada Gilimas, kemudian pelabuhan Bangsal, pelabuhan Lembar, kemudian pelabuhan Rayangan. Empat pelabuhan terus kita benahi supaya penonton nanti itu bisa merasa nyaman. Bisa masuk dari pintu masuk empat pelabuhan tadi sampai dengan Mandalika, dengan nyaman, termasuk juga bandara. Juga kita siapkan kedatangan internasional maupun domestik. Internasional bisa didarati pesawat terbadan lebar ya di Bandara Internasional Lombok 777 maupun 747. Sehingga untuk dukungan logistik sudah tidak ada masalah karena enam pesawat bisa parkir di apron yang sudah siapkan oleh Bandara Bil. Kemudian dari lima pintu nanti akan kita siapkan adalah satel bus menuju Mandalika. Di Mandalika sendiri saat ini juga melakukan pembenahan. Pembenahan di antaranya adalah di pedok, kemudian di pit building, kemudian di circuitnya sendiri, termasuk juga akan disiapkan untuk penonton adalah grandstand yang kapasitasnya kita siapkan Rp50.000. Jadi baik untuk penonton yang premium maupun reguler kita siapkan, itu di luar Royal Box. Dengan koordinasi yang ketat antar kementerian dan lembaga, saya yakin semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan penyelenggaran nanti bulan Maret bisa sukses. Dan kami juga berkoordinasi dengan kementerian pariwisata untuk menyiapkan kesiapan-kesiapan promosi dan termasuk juga bagaimana kita mensiasati atau mencarikan jalan keluar terkait dengan hunian. Karena hotel atau kamar yang ada di Lombok itu kurang lebih hanya Rp29.000. Sehingga kita juga berupaya untuk membangun homestay di wilayah-wilayah dekat Mandalika, termasuk juga kita akan mendatangkan krus yang memiliki kapasitas Rp2.000, dua kapal, termasuk juga pelmi. Kita juga akan datangkan dan juga kita akan menambah jalur penerbangan atau jalur penerbangan. Kalau kita lihat nanti penontonnya banyak datang dari mana, tapi kita perlu sampaikan bahwa basic penonton itu datang bisa dari Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Oleh sebab itu kami kemarin sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan untuk melaksanakan komuter flight dari Bali ke Lombok. Karena apa? Karena bisa menampung para penonton bisa menginap di Bali dan pagi kita antar. Saat ini ada lima penerbangan akan kita buka untuk komuter flight. Tidak menutup kemungkinan juga nanti Labuan Baju. Kalau ada penonton dari Labuan Baju, demikian Makassar atau Surabaya. Sehingga apa-apa yang nanti diperlukan oleh masyarakat kita sudah siapkan. Dan harapan kita tidak terjadi kemacetan dan semuanya lancar. Nantinya akan kita laksanakan adalah tactical floor game dari masing-masing kementerian. Kemudian kita laksanakan simulasi. Setelah simulasi kita laksanakan ANEP. Kekurangannya apa? Di situ akan kelihatan permasalahannya akan timbul apa. Dari pentahapan ini saya yakin dalam pelaksanaan nanti penyelenggaraan bulan Maret akan bisa berjalan dengan sukses. Demikian, terima kasih. Tambahan lagi, untuk memastikan keselamatan penerbangan karena trafiknya begitu padat nanti. Kominfo akan menggerakkan mobile unit dari Balai Monitoring Kominfo yang ada di Lombok. Dan berkoordinasi dengan Balai Monitoring Kominfo di Denpasar, Banyuwangi, dan Surabaya. Nah ini penting untuk apa? Untuk memastikan agar tidak terjadi interferensi perangkat komunikasi yang ada di pesawat terbang, di ruang kokpit, dengan perangkat radio di darah. Spektrum frekuensi ini akan dijaga melalui peralatan-peralatan Balai Monitoring Kominfo yang akan di-deploy di Mandali Kanan. 5G juga biasa, ya sebagaimana di event-event olahraga sebelumnya di PON 20 Jayapura, di Mandali Kanan juga akan di-deploy 5G experience. Tentu 5G experience dengan ketersediaan spektrum yang ada di 2,3 GHz, hanya berfungsi untuk beberapa jenis perangkat penerima. Dan saat ini kami sudah berkomunikasi dengan pabrikan pembuat handheld yang beroperasi di frekuensi 2,3. Mereka sudah membuka software-nya, sehingga nanti di sana pada saat Mandali Kanan Motor GP, 5G juga akan hadir. Tapi untuk perangkat-perangkat telpon tertentu. Sedangkan perangkat seperti Apple, ya, yang bekerja di frekuensi 2,6, itu belum tersedia karena spektrumnya masih digunakan untuk kepentingan layanan satelit, bukan layanan telekomunikasi. Bukan yang langgarai, Bapak, yang 5G diintar di Mandalika? Di Mandalika semuanya yang sudah terima, ya, Telkomsel, Indosat, dan Excel yang akan membuka 5G experience di Mandalika. Pak Adi, mau ninjir, pada saat 5G lalu ada kumpulan penonton dari warga lokal yang menempati bukit-bukit. Apakah nanti akan dihasilitasi, diberikan tender atau kems, terus itu agar tidak terjadi semacam terpinggirkan gitu warga lokalnya, Pak? Ya, nanti kita akan pergi tata-tata dan akan kita beri tiket juga untuk bisa masuk. Kemarin sudah kita bicarakan dengan Bupati, kemudian dengan Kepala Desa, dan dari ITDC. Ya, kemarin kan ada di bukit-bukit ya, itu nanti kita kelola juga dengan baik, supaya kelihatan rapi, karena MotoGP ini juga dalam rangka promosi pariwisata, sehingga kita akan kemas dengan baik nantinya. Seperti apa untuk protokol kesehatan? Nah, protokol kesehatan. Protokol kesehatan, seperti yang dilaksanakan pada waktu WSPK, para penonton, ya kita bicara penonton dulu, ketika datang, dia masuk di parkir barat atau parkir timur, dan itu ada bagian tempat dari tiketing. Setelah masuk di parkir barat atau parkir timur, mereka tetap melaksanakan peduli lindungi. Setelah peduli lindungi, dia terdata apakah sudah suntik dua kali, apakah sudah PCR, kapan PCR-nya. B, tempat situ disiapkan PCR dan antigen. Setelah melaksanakan PCR atau antigen, baru diberikan tiket, diberikan gelang, diangkat menggunakan satel menuju pintu satu, pintu dua, atau pintu tiga sirkit. Jadi semua termonitor. Jarak, jaga jaraknya gimana? Jaga jaraknya, ini kapasitas dari 50 ribu sudah kita hitung, untuk supaya mereka juga tetap memenuhi protokol kesehatan. Apakah ada disiapkan emergency plan, Pak, jika ternyata ada lonjakan kasus COVID-19 nanti di bulan Februari hingga Maret nanti? Saya kira nanti dari Satgas ya. Satgas juga akan kami bicara, dan kita juga akan minta masukan untuk hal tersebut. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.